Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau mereka ikut pengajian itu jelas lebih baik daripada berprakarya Tetapi membuat prakarya lebih baik daripada mereka membuat keributan dan lari sana dari sini Nanti insya Allah setelah keselesaian kajian ada hadiah bagi yang membuat karya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ah al-hambiyya isanin ilayu middin Hadirin jamaah yang dirimati Allah Kita bersyukur kepada Allah Pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian ensiklopeli solat jilid yang kedua Yang kita ambil dari kitab solatul mu'min karya syikh Dr. Sa'id bin Wahaf al-Qahtani Rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat sah mengerjakan solat jum'at Syarat yang pertama yaitu berada di dalam rentang waktu Rentang waktu mulai dari awal sampai akhir Dimana ada ikhtilaf ulama Kapan seseorang sudah bisa mulai mengerjakan solat jum'at Ada sebagian ulama yang berpendapat Seperti solat aid Sebagian ulama berpendapat Sesaat atau waktu ke enam sebelum zawal Dan jum'ur ulama berpendapat Sebagaimana kita praktikan pada umumnya di zaman sekarang Yaitu setelah zawal Yaitu dengan masuk waktu zuhur Adapun akhirnya adalah di waktu sebagaimana solat zuhur Yaitu datangnya solat asar Sekarang syarat yang kedua Yaitu syarat harus berjama'ah Asyartuthani al-jama'ah Ada di halaman 853 di buku bahasa Arab Sanakan buku bahasa Indonesia halaman 433 Saya tadi siang baca buku ini Dan cukup banyak penjabaran dan rewit-rewit yang dibawakan Maka kita coba baca agak cepat Teman-teman yang tidak punya buku mungkin bisa ikut baca bersama yang punya buku Untuk menghemat waktu kita dengar membaca bahasa Indonesia Yang lain silahkan menyimak Indonesia atau Arab Poin B Jama'ah Artinya solat jumat tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan dihadiri oleh jama'ah Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat solat jumat itu bisa sendirian Ada yang berpendapat boleh dua orang Ada yang berpendapat tiga Ada yang sampai empat puluh, delapan puluh Yang jelas Kata penulis Tidak sah Solat jumat apabila dilaksanakan tanpa berjama'ah Pendapat yang benar harus berjama'ah Tapi berapa jumlahnya? Yang benar solat jumat ini sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang Satu orang menjadi khotib dan dua orang lainnya menjadi pendengar Kata penulis Pendapat yang benar Solat jumat itu bisa dikerjakan meskipun hanya tiga orang Masyur di negeri kita Sebagian orang berpendapat harus empat puluh Juga ini disering menjadi pertanyaan teman-teman yang kerja di lokasi Kerja di rig Karena mereka sebagiannya kalau mau solat jumat barang itu Jumlahnya tidak sampai empat puluh Bolehkah mereka jumatan misalnya hanya sepuluh orang? Ini menjadi pertanyaan sejak lama Kata penulis yang benar tiga pun bisa Dimana Dimana satu orang menjadi khotib dan dua lagi menjadi pendengar Saya pribadi di bandara saya pernah bilang Saya lebih pilih pendapat bolehnya dua Yaitu satu sebagai khotib Satu sebagai makmum Satu berkhutbah, satu mendengar Ya alasannya adalah Karena solat jumat itu yang penting berjamaah Dan berjamaah di dalam solat itu minimal berapa? Dua Saya lebih pilih pendapat ini Karena bisa jadi ada satu kondisi dimana Orang Islamnya hanya dua di tempat itu Atau solat jumatnya hanya dua Seperti tadi dirik Atau di satu perkampungan yang perkampungan itu Tidak banyak orang Islamnya Mungkin hanya dua orang misalnya Sedangkan yang lain misalnya perempuan Mereka tidak hadir Solat jumat Begitu Al-kulihal ada perbedaan pendapat ulama Kalau di buku ini tiga Saya pribadi lebih pilih dua Tapi tentu menghormati yang Berbeda pendapat dalam hal ini Hal itu dikarenakan sebutan jamaah itu terdiri dari tiga unsur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhalladhina amanu Iza nudiyalissolati Minyawmiljumu'ati Fas'aw ila zikrillahi Wadharul bayyak Dhalikum khairul lakum In kuntum ta'alamun Hai orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat Maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 Dalam ayat ini dipergunakan siloh jamak Sehingga masuk ke dalamnya tiga unsur Perhatikan teman-teman Kenapa penulis mengambil pendapat yang benar adalah harus tiga minimal Disebutkan disini Dikarenakan ayat Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiyalissolati miyawmiljumu'ati Fas'aw ila zikrillahi Wadharul Al-bayyak Di dalam ayat ini Allah menggunakan Sighoh atau Bentuk jama' Wadharul Tinggalkanlah Wahai kalian Kata penulis Karena bentuknya adalah jama' Kalau teman-teman belajar bahasa Arab Kalau sendiri itu namanya apa? Mufrat Kalau yang dua? Mustanna Kalau lebih dari dua? Jama' Jadi kata penulis Dikarenakan Allah menggunakan bentuk jama' Di dalam ayat ini Berarti minimal tiga Begitu Lanjut Selain itu karena keumuman hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu Dia bercerita Rasulullah s.a.w. bersabda Iza kanu thalathah Fal ya ummahum ahaduhum Wa ahakuhum bil imamati akorauhum Akorauhum Jika mereka terdiri dari tiga orang Hendaklah salah seorang mengimami mereka Dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya Pendapat ini menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Darinya dinukilkan di dalam kitab Al-Ihtiyara Salat Jumat itu sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang Yaitu satu orang menjadi khotib Dan dua lainnya menjadi pendengar Demikian itu merupakan salah satu riwayat dari Ahmad Juga pendapat sejumlah ulama Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah berkata Orang-orang berbeda pendapat mengenai jama'ah Jumat ini Ada yang menyebutkan 40 Ada yang menyebutkan 40 Juga ada yang menyatakan 50 Dan 40 ini termasuk diantara yang banyak dipegang oleh kaum muslimin Indonesia Terus Ada yang mengatakan 12 Ada juga yang 4 orang Ada yang 3 orang Ada juga yang berpendapat 2 orang Pendapat terbaik adalah yang menyatakan bahwa Salat Jumat itu sudah bisa dilaksanakan dengan 3 orang saja Yaitu 1 orang imam dan 2 orang makmum Pendapat tersebut menjadi pilihan Ibnu Taimiyah Di dalam pendapat itu terkandung sikap kehati-hatian Sekaligus keterlepasan dari tanggung jawab Pada kesempatan yang lain Bin Bas juga pernah berkata Yang benar adalah bahwa Salat Jumat itu sah untuk dikerjakan oleh 3 orang 1 orang imam dan 2 orang makmum Dapat saya katakan Bahwa pendapat inilah yang membuat jiwa tidak menjadi tenang Kecuali dengan berpegang kepadanya Ada catatan kaki Di bawah kata-kata sejumlah Ini adalah pendapat sejumlah ulama Catatan kaki Para orang berbeda pendapat Catatan kaki 214 Para urama rahimahullah berbeda pendapat Mengenai jumlah orang yang bisa melaksanakan Salat Jumat Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan 15 pendapat Ada 15 pendapat Ada yang berpendapat bahwa Salat Jumat itu sudah bisa dilaksanakan oleh 1 orang saja Ini yang saya sebut tadi Bahwa sebagian ulama berpendapat Satu pun bisa Hanya saja kalau kita katakan Satu bisa Lalu siapa yang khutbah Siapa yang dengar Maka kalau satu Sebenarnya ini pendapat yang marjoh Pendapat yang lemah Apalagi namanya juga Salat Jumu'ah Satu akar kata dengan jamaah Artinya bareng Kaum musim ini itu berkumpul bareng Lah kalau cuma satu Terus bagaimana rangkaiannya Siapa yang khutbah Siapa yang mendengar Siapa yang imami Siapa yang jadi makmum Ya terus Juga ada yang berpendapat bahwa 2 orang sudah seperti jamaah Ada yang berpendapat lain yaitu 2 orang bersama imam Ada lagi yang berpendapat yakni 3 orang bersama imam Ada pula yang menyatakan 7 orang Ada yang menyatakan 9 orang Ada yang menyebutkan 12 orang Ada yang mengemukakan 12 orang tidak termasuk imam Ada yang berpendapat lain yakni 20 orang Ada lagi yaitu 30 Ada yang menyebutkan 40 bersama imam Juga ada yang berpendapat 40 belum termasuk imam Ada yang berpendapat 50 orang Ada lagi yakni 80 orang Juga ada yang mengatakan lain lagi Yaitu sejumlah besar orang yang tidak berbatas Ibnu Hajar mengemukakan Mungkin pendapat yang paling akhir di atas yang paling rojih Jika dilihat dari sisi dalil Mungkin juga bisa bertambah jumlahnya dengan tambahan syarat Yaitu laki-laki, merdeka, balik, bermukim, dan bertempat tinggal Sehingga dengan demikian itu menjadi 20 pendapat Cukup Kita selesai dari syaratnya kedua Bahwa harus berjamaah Pendapat yang dikuatkan disini adalah minimal 3 Tapi sekarang menjadi pertanyaan Kenapa sebagian ulama berpendapat 40 Catatan kaki berapa? 217 Silahkan Catatan kaki 217 Mengenai syarat harus melibatkan 40 orang untuk sahnya sholat jumat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lainnya Berdasarkan hadith yang diriwatkan Abu Dawud Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Yang menjadi penuntun ayahnya setelah matanya buta Dari ayahnya Ka'ab bin Malik Bahwasanya jika dia mendengar seruan adhan pada hari jumat Dia pun memohon rahmat untuk As'ad bin Zarorah Aku bertanya kepadanya Jika mendengar seruan adhan Engkau memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zarorah Dia menjawab Karena dia yang pertama kali melaksanakan sholat jumat bersama kami di Hazami'an-Nabit Sebuah daerah Bani Bayadah di Naqi Yang diberi sebutan Naqi ul-Khossam Khosman Saya tanyakan lagi Berapa jumlah kalian pada saat itu Dia menjawab 40 orang Dinilai Hasan oleh Al-Albani dalam kitab Sohih Abu Dawud Dan Sohih Ibnu Majah Selain itu Asyaukani Disebutkan disini bahwa Alimak Masyafi'i Salah satu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Begitu juga pendapat Umar bin Abdul Aziz Mereka mempersyaratkan harus 40 Kalau kurang dari 40 Maka tidak sah sholat jumat Masih ingat catatan minggu lalu Kalau tidak sah sholat jumat berarti Diganti zuhur Berarti kalau menurut pendapat yang harus 40 Maka kalau dirik itu hanya ada 10 orang Maka kalian tidak bisa Jumatan Apa yang dilakukan? Sholat zuhur Pendapat yang benar Tiga pun bisa Dua pun bisa Kenapa sebagai ulama berpendapat harus 40 Karena ada riwayat Ayahnya Ka'ab bin Malik Setiap kali mendengar adhan jumat Maka dia berdoa untuk As'ad bin zurorah Atau zarorah Maka anaknya bertanya Kenapa engkau mendoakan rahmat buat dia Maka ayahnya mengatakan Dikarenakan Li'annahu awwalu man jama'abina Fi hazm An-Nabid Dikarenakan beliau adalah orang yang pertama kali membuat Kita berkumpul Lalu melaksanakan sholat berjama'ah Di satu tempat yang namanya ini dan ini Lalu dia bertanya Anaknya bertanya Kam kuntum yaum a'idin Waktu itu kalian jumlahnya berapa? Maka beliau mengatakan 40 Arba'un Lalu sebagian ulama berpendapat Berdasarkan 40 yang ada di dalam hadith ini Berarti sholat jumat harus Minimal 40 Pendapat yang benar Apabila ada satu cerita tentang angka Itu tidak selalu bermakna batasan Ya sebagian guru-guru kami dahulu ada yang menyebutkan Bila disebutkan satu angka Tidak bermakna angka ini menjadi selalu Sebuah Hal yang menjadi pembatas Tidak selalu dibilang Kalau disebutkan pada satu hadith Tiga berarti kemudian Kalau tidak Tiga tidak boleh Tidak mesti demikian Ada kalanya demikian Ada kalanya tidak Selama tidak ada dalil yang membatasi Dengan angka tersebut Maka kita tidak boleh membatasinya Sebagian nampak dapat Sebagian ulama' Dimana mereka Ada yang memperbolehkan Tarawih itu lebih dari sebelas Ya Dikarenakan Ad-Dari Wahid Aisyah Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah Salat Tarawih lebih dari sebelas Ibnu Umar mengatakan Saya pernah melihat Nabi Salat 13 Ya kemudian berkembang pendapat Bahwa Salat Tarawih Lebih dari itu semua Boleh Maka muncullah pendapat 23 39 41 Bila disebutkan angka Tidak selalu bermakna Batasan Kadang bisa batasan Kadang tidak Nanti kita lihat pendapat ulama' Yang lain seperti apa Sebagaimana dalam hadith ini Disebutkan 40 Tidak selalu bermakna Minimal 40 Terus Selain itu Asyawqani juga mengemukakan Bahwasanya tidak ada persyaratan Harus dihadiri 40 orang Di dalam hadith tersebut Tetapi memang Sebanyak itulah Yang ikut melaksanakan Salat Jumat tersebut Kata Alimak Asyawqani Hadith ini Tidak mengandung pendalilan Bahwa Berarti syaratnya harus 40 Kenapa? Karena memang orangnya Di zaman itu Ya 40 Bisa jadi berkembang Di satu zaman Dimana jumlah kaum musim Tidak sampai 40 Ya maka tidak bisa Dibatasi hanya dengan 40 Terus Yang demikian itu Karena salat Jumat itu Diwajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau berada di Mekah Sebelum berhijrah Sebagaimana yang diriwayatkan At-Tabroni Dari Ibn Abbas Sehingga salat Jumat itu Tidak mungkin dilaksanakan Di sana Karena keberadaan Orang-orang kafir Akan tetapi Setelah beliau berhijrah Bersama sahabat-sahabat beliau Kemadinah Beliau menuliskan Surat seraya Memerintahkan mereka Untuk mengerjakan Salat Jumat Telah disepakati Bahwa jumlah mereka itu 40 orang Dan tidak ada dalil Yang menunjukkan Bahwa kurang 40 orang Tidak bisa melaksanakan Salat Jumat Telah ditegaskan Di dalam hukum pokok Bahwa suatu kejadian Yang dialami beberapa orang Tidak bisa dijadikan Sebagai hujah Atas masalah-masalah umum Apa yang direwetkan At-Tabroni Dari Ibn Mas'ud Al-Ansuri Dia bercerita Orang yang pertama kali Datang ke Madinah Dari kalangan Kaum Muhajirin Adalah Mus'ab bin Umair Dia adalah orang Yang pertama kali Melaksanakan Salat Jumat Di Madinah Sebelum kedatangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan mereka Di sana Hanya berjumlah 12 orang Tetapi Di dalam sanat Hadith ini Terdapat Salih bin Abi Al-Akhdor Dan dia seorang Yang doif Kita cukupkan Untuk catatan kakinya Yang jelas Syarat yang kedua Adalah harus berjamaah Ada beda pendapat Ulama dan sekian Banyak pendapat Insya Allah pendapat Yang lebih kuat Tiga pun boleh Apabila memang Jumlah kaum muslimin Saat itu Hanya Tiga Berikutnya adalah Syarat yang ketiga Bahwa Orang-orang yang mau Mengerjakan Salat Jumat Mereka haruslah Orang-orang yang Merupakan penduduk Atau mukimin Di tempat tersebut Poin C Mereka harus berada Di daerah tempat Mereka tinggal Yang didirikan Bangunan-bangunannya Dapat dikatakan Sebagai rumah Dan mereka Tidak berpindah-pindah Baik pada musim dingin Maupun musim panas Syarat yang ketiga Bahwa Salat Jumat ini Seharusnya Dikerjakan Oleh orang-orang Yang merupakan Penduduk setempat Wallahualam Yang saya pahami Sebenarnya Ini Poin sudah disebutkan Dalam syarat Wajib Jumat Beda antara Syarat wajib Dengan syarat Sah Begini teman-teman Kalau syarat Wajib Manakala Anda Mencukupi Atau Memenuhi syarat ini Maka wajib Bagi Anda Salat Jumat Kalau syarat Sah Bila syarat ini Terpenuhi Maka Salat Anda Sah Jumatan Bila tidak Maka tidak Sah Itu dua hal yang beda Contoh Yang wajib Jumatan itu Laki-laki Kalau tidak Laki-laki Maka tidak Wajib Bukan tidak Sah Kalau perempuan Itu tidak Dibilang Tidak sah Kalau dia Jumatan Perempuan Bila ikut Jumatan Boleh atau tidak Boleh Berarti Laki-laki itu Bukan syarat Sah Betul Saya ulang Laki-laki itu Syarat wajib Atau syarat Sah Jawabannya Syarat wajib Manakala Anda Laki-laki Sudah balik Tidak ada Sakit Anda tidak Sedang Safar Anda Wajib Jumatan Kalau Anda Perempuan Maka Anda Tidak Wajib Jumatan Dia bukan Syarat Sah Kalau syarat Sah Nanti Perempuan Ikut Jumatan Jadi tidak Sah Yang benar Itu bukan Syarat Sah Tapi syarat Wajib Yang saya Pahami Bahwa Penulis itu Membawakan Syarat yang ketiga Ini seharusnya Di tempat yang pertama Dan memang Dibawakan di tempat yang pertama Yaitu syarat Wajib Bila Anda Bukan Musafir Maka Anda Wajib Jumatan Bila Anda Jumatan Padahal Anda Musafir Maka Sah Ini kan kita lagi membahas Syarat Sah Seolah-olah Kalau kita taruh disini Bila ada Musafir Pergi Jumatan Jadi seolah-olah Tidak sah Pendapat yang benar Musafir Sah Kalau mau Jumatan Maka Bermukimnya Seseorang Di tempat Diadakan Jumatan Itu bukan syarat Sah Tapi Syarat wajib Tapi Tidak apa-apa Penulis meletakkan disini lagi Padahal beliau sudah menyebutkannya Di pembahasan sebelumnya Syarat wajib Pembahasan syarat wajib ini Sudah berlalu di Bap Jumatan ini Di awal banget Di poin Poin ketiga Yaudah Yaudah Kita menghormati penulis Karena Meretakkannya disini lagi Tapi harus diketahui Bahwa Orang yang Tidak bermukim Bila dia Pergi Jumatan Sah Jumatannya Selanjut Imam Ibn Qudama Rohimahullah berkata Mengenai desa Diasumsikan sebuah desa Jika disana terdapat Bangunan-bangunan Yang biasa berlaku disana Yang bangunan tersebut Terdiri dari beberapa komponen Yakni batu Bata Kayu Pohon Dan lain-lain Siapa yang disebutkan disini Untuk mereka pergi Jumatan Lepas ini syarat wajib Atau syarat sah Jawabannya orang-orang Yang menjadi penduduk Satu desa Di buku ini Harusnya disebutkan Bikoryatin Nah koryah ini Di padanan kita Di Indonesia Mungkin orang lebih banyak Sebutnya sebagai Desa Tapi nanti teman-teman Dalam Membaca bab ini Jangan membayangkan Desa itu Kayak kita belajar SD Orang balik papan Membayangkan desa itu Kayak apa Jangan itu SD pelajaran menggambar gak Bagaimana kalau disuruh guru Menggambar desa Selalu yang di kepala itu apa Bunung Sawah Mbok-mbok Pakai kemben Gitu kan Itu yang di kepala kita Tau olah-olah Kalau di balik papan Gak ada desa Tapi bisa jadi Misalnya Anggaplah Di Sepaku Semoy zaman dulu Kalau zaman sekarang Mungkin sudah berubah Apakah disana mereka Tidak bisa Jumatan Jadi bayangan kita Di dalam membaca bab ini Ketika disebut desa Jangan yang dibayangkan adalah Pedesaan Yang dimaksud disini adalah Satu perkampungan Yang di perkampungan itu Orang tinggal dengan bangunan Yang menetap Apakah musim panas Ataukah musim dingin Hujan Kemarau Mereka tetap berada disana Itu namanya Korea Atau disebut dengan Desa atau perkampungan Bila disana memang ada yang Melaksanakan Jumatan Berarti orang-orang Wajib Jumatan Nanti Kalau seandainya Ada di balik papan Tempat perkemahan Tapi jauh dari Perkampungan Dimana Kalau di balik papan Dimana ya Yang suka Healing-healing Dimana Lamaruh Lamaruh Masih Anggap aja Misalnya Pokoknya Anggap saja Di satu tempat Disana orang ada gunung Kemudian naik gunung Hiking Kemudian 20 orang Atau 40 orang Bikin kemah Apakah disana Mereka bisa Jumatan Nah Disana Disana itu apa Korea atau bukan Kalau misalnya Oh ya Kayaknya nih Perkemahan Dis sebelah situ Ada kampung Disitu ada masjid Maka mereka Wajib pergi ke Masjid Gak boleh bikin Jumatan Di atas Begitu Lanjut Sedangkan orang-orang Yang tinggal di Kemah-kemah Dan rumah-rumah Dari bulu hewan Tidak ada Kewajiban Sholat Jumat Bagi mereka Dan tidak Tidak juga sah Untuk mereka kerjakan Karena bangunan-bangunan Tersebut Tidak dimaksud Untuk menjadi Tempat tinggal Permanen Kata penulis Ada pun orang-orang Yang tinggal Di perkemahan Mereka disebutkan Disini Maka tidak ada Kewajiban Jumat Dan tidak sah Jadi penulis Membawakan Soal Tinggal di desa ini Syarat sah Iya Syarat wajib Iya Lanjut Demikian dengan Kabilah-kabilah Arab Di sekitar Madinah Mereka tidak Melaksanakan Selat Jumat Dan tidak juga Diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk Mengelaksanakannya Akan tetapi Jika mereka Bermukim Di suatu tempat Yang mereka dapat Mendengar seruan adhan Mereka harus Menuju ke tempat Pelaksanaannya Seperti masyarakat Yang tinggal Di desa kecil Di dekat kota Mengenai suatu Desa ini Disyaratkan Harus ada Bangunan-bangunan Atau tempat tinggal Yang terkumpul Sesuai dengan Kebiasaan Yang berlaku Di suatu desa Apabila Ada sebagian orang Mereka sedang Berkemah Misalnya Kemudian mereka Mendengar Ada adhan Jumat Maka seharusnya Mereka berangkat Ke tempat Pelaksanaan Selat Jumat Jika di satu desa Bangunan-bangunan Tempat tinggal Masih terpencar-pencar Atau berjauhan Yang tidak Biasa berlaku Di suatu desa Maka tidak ada Kewajiban Selat Jumat Bagi mereka Tetapi jika Di suatu desa kecil Terdapat beberapa orang Yang bisa melaksanakan Solat Jumat Maka mereka Wajib mengadakannya Yang diikuti oleh Yang lainnya Tidak disyaratkan Adanya penyambungan Satu bangunan Dengan bangunan Lainnya Ketika suatu desa Tidak diwajibkan Bagi penduduknya Mengerjakan Solat Jumat Tetapi mereka Bisa mendengar Seruan adhan Dari kota Maka mereka Harus mengikuti Solat Jumat Di kota tersebut Yang demikian itu Didasarkan pada Keumuman ayat Sebelumnya telah Diberikan rincian Sedikit mengenai Hayat tersebut Dalam pembahasan Tentang hukum Solat Jumat Siapa yang wajib Dan siapa yang tidak Wajib mengerjakannya Bab ini sudah berlalu Di pembahasan awal-awal Di awal bab Solat Jumat Terus Pada masa Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Solat Jumat Pernah diadakan Di suatu desa Di Bahrain Dari Ibnu Abbas Dia bercerita Sesungguhnya Solat Jumat Yang pertama kali Dilaksanakan Setelah Solat Jumat Yang dilaksanakan Di masjid Rasulullah Sallallahu Alayhi wasalam Adalah di masjid Milik Abdul Qais Di desa Juwatha Yang termasuk Kawasan Bahrain Al-Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullah Berkata Letak istidlal Atau pengambilan Dalil Dari ucapan Ibnu Abbas Tersebut adalah Bahwa secara Lahiriah Abdul Qais Tidak mengadakan Solat Jumat Kecuali atas Perintah Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Karena seperti Yang diketahui Di antara Kebiasaan Para sahabat Tidak mendahului Untuk menjalankan Perintah syariat Pada masa-masa Turunnya Wahyu Selain itu Karena seandainya Hal itu Tidak boleh Niscaya akan turun Ayat Al-Quran Yang melarangnya Sebagaimana Jabir Dan Abu Sa'ad Telah membolehkan Azal Dengan berdalil Bahwa mereka Melakukan azal Tersebut Sedang Al-Quran Tengah turun Tetapi mereka Tidak dilarang Melakukannya Nah teman-teman Tau apa itu azal? Bisa dicatat Dekasitu Azal itu Menumpahkan Air mani Di luar Istri Jabir dan Abu Sa'ad Mereka pernah berkata Dahulu kami Kadang melakukan azal Padahal Quran masih turun Apa maksudnya? Azal itu Kami mengeluarkan Atau menumpahkan Air mani Di luar Itu salah satu Teknik di zaman dahulu Misalnya untuk Tidak hamil Begitu Dan mereka mengatakan Dan di masa itu Quran masih turun Maksudnya adalah Masih ada wahyu Seandainya azal Tidak boleh Pasti ada wahyu yang Turun dan melarang Pusing? Kalau pusing nikah dulu Baru paham Kata mereka Kalau seandainya Azal itu Tidak boleh Misalnya tumpah itu Harus di dalam Tentu sudah Akan ada ayat Atau wahyu Yang turun kepada nabi Yang melarang kami Untuk azal Tapi masa itu Adalah masa turunnya Wahyu Dan tidak ada Larangan azal Maka sampai hari Kiamat Kalau memang Misalnya ada orang Suami istri Anak sudah empat Istrinya takut Nanti yang lima Padahal baru Sesar lagi Ini sesar lagi Maka untuk Membatasi Mereka bisa Melakukan azal Begitu Kok kita lari ke azal Disebutkan disini Tadi Dikarenakan Ada Perbuatan Sebagian sahabat nabi Mereka Melaksanakan Sholat jumat Di Juwatha Di Bahoin Di masjid Milik Abdul Qais Seandainya Perbuatan mereka Yang bikin Jumatan Di desa kecil Itu tidak boleh Akan ada Wahyu yang melarang Perbuatan mereka Jadi Mami Lanjut Sebagaimana Yang pernah Disampaikan oleh As'ad Bin Zaroroh Merupakan Orang yang Pertama kali Melaksanakan Sholat jumat Di Madinah Sebelum Kedatangan Nabi Di sebuah Desa yang disebut Hazam An-Nabid Di wilayah Bani Bayadoh Yang berjarak Satu mil Dari Madinah Maksud Dari dua Riwayat ini Ada Riwayat Jumatan Di Hazam An-Nabid Ada Riwayat Jumatannya Di Juwatha Padahal itu Desa-desa Kecil Itu menunjukkan Bahwa Jumatan itu Nggak mesti Nunggu di Kota besar dulu Lalu semua orang Ngumpul di Kota besar Mungkin kalau kita Di zaman sekarang Karena kita memang Sudah tidak seperti Di zaman dahulu Atau tidak seperti Di sebagian daerah Misal di Balikpapan Ada banyak Komplek-komplek Perumahan Dan masing-masing Komplek itu Kadang-kadang Ada klasternya Ya atau tidak Klasternya ini Nanti misalnya Ada masjid Sendiri-sendiri Bolehkah mereka Bikin Jumatan Sendiri-sendiri Jawabannya Boleh Berdasarkan ini Tadi Ya Kalau di Di mana klaster ya Di Regensi Kan paling banyak Klaster tuh Ada misalnya Masjid di klaster Kastarika Sendiri Bikin Jumatan Di klaster Cefale Bikin Jumatan Sendiri Ada klaster Tampak Siring Ada masjid Disitu sendiri Mereka Jumatan 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 Itu boleh Enggak Mesti ngumpul Di masjid yang Paling besar Selanjutnya Saya khul islam Ibnu taimiyah Telah memberikan rincian Jelas mengenai perkampungan ini Dan saya telah menyebutkannya Dalam pembahasan Tentang syarat-syarat wajib Sholat jumat Bahwa sholat ini Fardu'ain Dengan delapan syarat Saya kira jelas Catatan kaki Ada yang penting Selain riwayat Tidak ada ya Maka bisa disingkat Bahwa Di antara syarat yang lain Dalam melaksanakan sholat jumat Harusnya dikerjakan Bagi Orang-orang yang memang Tidak sedang safar Mereka adalah orang yang mukim Di desa tersebut Di perkampung tersebut Maka Bila memang mereka tidak sedang safar Mereka wajib melaksanakannya Kalau ada orang disitu Sedang musafir Apakah syarat Apakah itu sah Untuk ikutan Jawabannya Sah Syarat yang keempat Syarat keempat Didahului dengan dua khutbah Sebab Nabi SAW Biasa memberikan dua khutbah Sebelum sholat jumat Yang di antara keduanya Diselingi dengan satu duduk Syarat yang keempat adalah Takut demuk khutbatin Bahwa sholat jumat ini Tidak boleh langsung dikerjakan Sebelum didahului Dengan dua khutbah Alasannya adalah Lianna Nabi SAW Karena yakhtubu qabla Solatil jumat Khutbatin Yak'udu baynahuma Adalah Nabi SAW Di zaman dahulu Beliau terbiasa Khutbah Terlebih dahulu Dengan dua khutbah Dan beliau Menyela di antara dua khutbah Dengan satu kali duduk Baru kemudian Sholat jumat Terus Dari Ibn Umar Dia bercerita Nabi SAW Biasa berkhutbah Dua kali Yang beliau selingi Dengan duduk Di antara keduanya Dalam sebuah lafad Disebutkan Rasulullah SAW Biasa berkhutbah Sambil berdiri Kemudian duduk Lalu berdiri lagi Seperti yang dilakukan Sekarang ini Dari Jabir bin Samoroh Hadis tadi menunjukkan Bahwa khutbah itu Harus ber Berdiri Dari Jabir bin Samoroh Dia bercerita Nabi SAW Biasa menyampaikan Dua khutbah Yang beliau duduk Di antara keduanya Dan membaca Al-Quran Serta memberikan Nasihat kepada orang-orang Dalam sebuah lafad Disebutkan Beliau berkhutbah Dalam keadaan berdiri Kemudian duduk Lalu berdiri lagi Dan menyampaikan khutbah Barang siapa Memberitahumu Bahwa beliau berkhutbah Sambil duduk Maka dia telah berdusta Demi Allah Aku benar-benar Pernah mengerjakan Salat bersama beliau Lebih dari Dua ribu salat Nabi SAW Pernah bersabda Kerjakanlah Salat Seperti kalian Melihatku Mengerjakannya Allah SWT Sendiri juga Berfirman Hai orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk Menunaikan sholat Pada hari Jumat Maka bersegeralah Kalian kepada Mengingat Allah Dan tinggalkanlah Jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui Yang dimaksudkan Dengan fikir Adalah khutbah Nabi SAW Tidak pernah meninggalkan Khutbah Dalam mengerjakan Salat Jumat Bagaimanapun keadaannya Teman-teman Niramati Allah Tadi ada banyak Riwayat-riwayat Yang serupa Bahwa Nabi SAW Berkhutbah Di hari Jumat Ada pun ayat Kata Allah SWT Fas'aw ila zikrillahi Wadharul bayi Wahai orang beriman Apabila sudah dikumandangkan Atau Wahai orang beriman Apabila dipanggil Untuk sholat Jumat Maka bersegeralah Kalian untuk Mengingat Allah Apa yang dimaksud Dengan mengingat Allah Di sini Kata penulis Yang dimaksud Dengan zikir Kepada Allah Di ayat ini Adalah Khutbah Maka kalau diterjemahkan Wahai orang beriman Apabila sudah dipanggil Untuk Kalian mengerjakan sholat Di hari Jumat Maka bersegeralah Mendengar Khutbah Artinya Datanglah Segera Sebelum Khotib Naik ke mimbar Terus Dari Umar Dia bercerita Khutbah itu Diposisikan Pada posisi Sholat dua rokaat Hal itu Juga berasal Dari Atok Tawus Mujahid Dan Adal Makkul Demikian itu Yang menjadi pendapat Kata penulis Kata Umar Khutbah itu Diletakkan Sebagai pengganti Dua rokaat Sholat zuhur Maksudnya Sholat zuhur Itu kan harusnya berapa Empat Tapi sholat jumat Ada berapa Rokatnya Dua Maka Dua rokaat pertama Sholat zuhur Itu digantikan dengan Dengan dua khutbah Oleh karenanya juga Tidak boleh seharusnya Seseorang terlambat Dari mendengarkan khutbah Ada pun nanti Kalau dia terlambat Bagaimana yang harusnya Dilakukan Sudah lewat Pembahasannya Terus Demikian itu Yang menjadi pendapat Ulama secara umum Yaitu Bahwa sholat jumat Tidak sah Kecuali dengan Dua khutbah Sebelum pelaksanaan sholat Dengan demikian Tampak jelas Bahwa dua khutbah Dalam sholat jumat Merupakan salah satu Dari syarat-syarat Sahnya sholat jumat Hal tersebut Diberkuat oleh Beberapa dalil berikut ini Disebutkan disini tadi Bahwa syarat Yang keempat Adalah Adanya dua khutbah Maka Di antara syarat Sah pelaksanaan sholat jumat Harus ada Khotib Yang berkhutbah Dua khutbah Contoh penerapan Syarat sah ini Misal Teman-teman Mau sholat jumat Di rig Teman-teman Yang kerjanya di rig Bisa memahaminya Kalau yang di atas Laut itu apa namanya Rig kan Yang kita diantar Pake helikopter Atau naik Platform ya Platform Anggaplah disitu Ada musholla Disitu semuanya Pekerja Pekerja migas Misal Ketika datang Jumatan Mereka bilang Yuk kita Jumatan Kok darulullah Misalnya ustadnya Nggak datang Nggak jadi datang Choppernya Apa namanya Choppernya Nggak jadi ngantar Si truck Sudah nggak ada Misalnya Ini saya kebayang Karena zaman itu Zaman Saya masih kesana ya Cuman saya belum pernah Mau di zaman itu Pergi ke platform Saya biasanya hanya di Di lokasi-lokasi itu Yang ada daratannya Kalau di Platform saya nggak mau Biasanya Anggap Misalnya Si trucknya nggak ada Helikopternya nggak ada Sementara orang situ Sudah Siap mau Jumatan Lalu akhirnya mereka bersepakat Aku nggak berani khutbah Aku juga Aku juga Ya sudah kita Jumatan Nggak usah pakai Khutbah Karena nggak ada ustad Dan dari kita Nggak ada yang berani Ada yang bilang Udah download aja Download di Google Ya apa Sudah 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 Sholat Jumat aja Dua rokat Nggak usah pakai khutbah Maka sholat Jumat mereka Tidak sah Kalau tidak sah Berarti Harusnya mereka ganti Dengan Sholat Jumat Terus Hal tersebut Hal tersebut diperkuat oleh Beberapa dalil berikut ini Yang pertama Allah SWT Memerintahkan umat manusia Untuk Untuk segera berdikir Sejak seruan adan Dalil mutawatir Lagi khut'i Menyebutkan bahwa Jika muadin Mengumandangkan adan Pada hari Jumat Nabi SAW Segera menyampaikan Dua khutbah Maka pada saat itu Bersegera mendengar khutbah Adalah wajib Apa yang membuat Kesegeraan mendengarnya Itu wajib Maka hal itu sendiri Adalah wajib Ini menariknya pembahasannya Ada kaidah fikir Yang berbunyi Alwasailu laha ahkamul makasid Hukum sarana Seperti hukum tujuan Bila tujuannya wajib Berarti sarananya Wajib Kalau dibalik Ada sebuah sarana Yang Allah wajibkan Berarti tujuannya Nanti adalah Pasti kewajiban juga Allah katakan di ayat tadi Fas'aw ila zikrillah Maka hendaklah kalian Bersegera menuju khutbah Kalau bersegera Menuju khutbah Itu adalah Perintah Allah Berarti apa yang mau dituju nanti Khutbah Berarti dia juga Wajib Karena perintahnya ini Perintah wajib Untuk bersegera mendatanginya Berarti tujuannya nanti adalah Kewajiban juga Begitu Maka tidak sah Kalau jumatan Tidak ada khutbahnya Terus Kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengharamkan berbicara Ketika imam Tengah berkhutbah Hal tersebut Menunjukkan Kewajiban Mendengarkan khutbah Dan hukum wajib Mendengarkan keduanya Itu menunjukkan Kewajiban kedua khutbah Itu sendiri Ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam Pendalilan yang kedua Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Melarang orang Bicara Saat khutbah Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Kalau kamu bilang Sama saudaramu Padahal khutbah Sedang berlangsung Maka kamu Berbuat sia-sia Itu berarti Harusnya Mendengarkan khutbah Dan ini Melazimkan Harusnya ada Harusnya ada Khutbah Ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam Terus menerus Menyampaikan Dua khutbah Hari jumat Baik pada musim dingin Maupun musim panas Dalam keadaan sulit Maupun senang Menunjukkan hukum Wajib Kedua Menunjukkan hukum Wajib Kedua khutbah tersebut Kebiasaan nabi Yang terus menerus Khutbah Menunjukkan wajib Yang khutbah Empat Seandainya Sholat jumat itu Tidak wajib Menggunakan dua khutbah Maka ia menjadi Seperti sholat-sholat Lainnya Dan tidak ada manfaat Orang-orang berkumpul Untuk melaksanakannya Dan tujuan utama Dari sholat ini Adalah pemberian nasihat Dan peringatan Kepada umat manusia Khutbah yang disampaikan itu Harus mencakup Empat hal Memanjatkan pujian Kepada Allah Selesailah Untuk Syarat yang keempat Coba kita ulang Dari Syarat Satu Syarat sahinya Jumatan Satu apa? Waktu Ada berapa Pendapat Untuk permulaan Waktu Ada tiga pendapat Seperti sholat Waktu yang Kenam Yaitu sebelum Zawal Satu lagi Sudah Zawal Yang paling banyak Kita kerjakan Setelah Zawal Ini pendapat Maretas ulama' Yang kedua adalah Harus berjama'ah Berapa minimalnya Orang bisa Jumatan Ada Ikhtilaf ulama' Berapa pendapat? Ada yang bilang 15 Ada yang bilang 20 Yang paling Banyak kita Dengar Antara tiga Ada yang bilang Dua Kenapa dua? Dikarenakan Dua itu Seperti sholat berjama'ah Sholat jama'ah kan Minimal dua Satu imam Satu makmum Berarti Jumatan juga bisa Satu imam Satu makmum Satu khut Khotib Satunya pendengar Pendapat yang kedua Tiga Sebagaimana yang dikuatkan Dalam kitab ini Pendapat yang umum Juga kita dengar 40 Kenapa mereka Berpendapat 40? Karena pernah ada Kejadian Di masa itu Di masanya As'ad bin Zurorah Mereka mengerjakan Sholat jumat Berapa jumlahnya? 40 Hanya saja Kata Imam Masyaukani Bahwa Penyebutan Atau menceritakan Jumlah 40 Tidak bermakna Minimal 40 Karena itulah Jumlah kaum musimin Di masa tersebut Pendapat yang benar Wallahualam Entara dua atau tiga Dan ini bisa diterapkan Di tempat-tempat Memang Sedikit kaum musimin Terus syarat yang berikutnya Mereka berdomisili Di satu Perkampungan Atau berdesaan Dimana mereka punya Bangunan-bangunan Yang mereka tidak Pindah-pindah Dari tempat tersebut Baik di musim dingin Musim panas Musim hujan Musim kemarau Ya mereka punya Bangunan-bangunan Perumahan Tetapi kalau kita tanya Apakah musafir Boleh join Jumatan Jawabannya Boleh Terus yang keempat Apa tadi Harus ada dua khutbah Alasannya Karena Nabi SAW Tidak pernah Mendengarkan khutbah Nabi SAW Juga mewajibkan Untuk orang Mendengarkan khutbah Kemudian Allah menyuruh kita Untuk bersegera Datang Sholah Jumat Yaitu untuk Mendengarkan Khutbah Dan ini menunjukkan Bahwa tidak boleh Jumatan Tanpa khutbah Bila ada yang Jumatan tanpa khutbah Maka Jumatan mereka Tidak salah Azandun Tidak salah 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 Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang khutbah itu apa saja isinya Lalu kemudian bagaimana cara penyampaiannya Tapi saya lihat mungkin itu akan sangat panjang dan tidak mungkin cukup waktunya Jadi kita cukupkan saja pembahasan pada malam hari ini Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan nulis di grup telegram atau whatsapp Saya buka 4 grup Balik wapan mengaji sunnah, ikhwan dan akhwan Ahsan, Ahsanil, apa ini? Ahsanillah Yang benar Ahsanallahu ilaikum Kalau mau mendoakan Oh gini ya Kita ini kebanyakan Kalau mau bertanya Mesti minta maaf dulu Bilangnya apa? Afwan Ustaz mau bertanya Antum salah apa? Kan tidak ada salah Sebenarnya kan tidak perlu bilang Afwan saya mau bertanya Yang benar Adapnya adalah mendoakan yang mau ditanya Kalau di kajian-kajian masyayikh Kita sering bilang Ahsanallahu ilaikum Semoga Allah berbuat baik kepada anda Bukan afwan Nah Ahsanallahu ilaikum wa ilaikum Izin bertanya Saya pernah ikut khutbah Eh, saya pernah ikut jumat Antara khutbah Khutibnya tidak duduk Hanya jeda sebentar Gimana hukumnya? Apakah khutbahnya bubar? Tidak sah atau bagaimana? Wallahualam Saya harus cari dulu Tapi yang jelas Khutib Bila tidak duduk Maka ini menyalahi Kebiasaannya Nabi Kan tadi disebutkan Nabi itu selalu khutbah Dan beliau duduk diantara Dua khutbahnya Kalau khutbah id Iya, ada ikhtilaf ulama Yang saya ketahui Kalau khutbah id Memang sebagian ulama Berpendapat khutbah id itu Hanya satu kali Sedangkan yang lain Berpendapat dua kali Saya pribadi lebih condong Satu kali Karena beda dengan jumatan Kalau jumatan itu Khutbahnya dua kali Dan khutbahnya Sebelum sholat Sedangkan sholat id Khutbahnya satu kali Dan pelaksananya Setelah sholat Ini harus dicari dulu Yang jelas Antum tidak apa-apa ya Apalagi ini bertanya Saya pernah Pernah kan berarti sudah lama Yang jelas tidak apa-apa Buat antum Insya Allah Semoga ustaz dan keluarga sehat Amin Semoga antum juga Kami pernah mendengar Dan menyaksikan Ada sebuah daerah Setelah Selesai jumatan Kemudian lanjut Sholat zuhur Apakah persoalan itu Ikhtilaf ustaz? Kita harus tanya dulu Kenapa mereka Mengulang lagi Sholat zuhur Sebagai ulama Ada yang memang Berpendapat Apabila Seseorang sholat Di tempat Yang itu bukan Pemukiman Maka mereka Sebenarnya Tidak perlu jumatan Tapi kalau mereka Jumatan Lalu mereka ragu Maka mereka Ulang sholat zuhur Saya pernah Baca ini Ketika dahulu Pernah ditanya Oleh teman-teman Yang kerja di Platform Migas Tadi itu Mereka bilang Kami bingung Sama seorang ustaz Yang kalau jumatan Di platform Habis jumatan Zuhur lagi Jadi kami bertanya Kami ini Daksa atau bagaimana Kalau beliau Zuhur lagi Berarti jumatan Yang tadi itu Koyopo Lalu kemudian Saya cari-cari Oh ya memang Sebagian ulama Berpendapat Apabila Si musafir ini Atau ustaznya ini Sudah dia ustaz Musafir Kemudian dia Di tempat Yang ada Di atas laut Sementara Tidak dikenal Jumatan Di masa nabi Kecuali di atas Darat Dan pemukiman Nah ini di atas laut Bukan pemukiman Lagi Nah mungkin Dia ragu Apakah satu Tidak untuk dirinya Makanya Dia ulang Salat Zuhur lagi Jadi penulis Jadi penanya Kalau memang Mau tahu Kenapa Itu harus Tanya dulu Sama Mereka Kenapa Diulang Doa Apa yang Paling Afdol Di baca Saat khotib Dudu Di antara Dua khutbah Sebagai ulama Berpendapat Tidak ada Baca apa-apa Sebagian lagi Berpendapat Boleh berdoa Tapi tidak perlu Angkat tangan Ada pun doanya Terserah Ini sudah berlalu Penjelasannya Tentang Kapankah Yang disebut Dengan waktu Musjajab Di hari Jumat Ada beberapa Pendapat Ada yang Berpendapat Di akhir Hari Jumat Sebelum Maghrib Alias Sebelum Berganti Ke hari Sabtu Setelah Asar Sesaat Sebelum Habisnya Hari Jumat Ada juga Yang berpendapat Di antara Dua Khutbah Maka Kalau seandainya Ada yang Mau Mengangkat tangan Maaf Seandainya Ada yang Mau berdoa Silahkan Tapi tidak Usah Angkat tangan Apakah Wanita Boleh Ikut Solat Jumat Boleh Mereka Tidak Wajib Jumatan Bila mereka Ikut Jumatan Maka Tidak Dilarang Contohnya Jama Haji Jama Umroh Ketika Mereka Ada di Sekitaran Hotel Masjid Nabawi Mereka Mau Ikut Jumatan Boleh Tapi Tidak Wajib Untuk Mereka Apakah Solat Yang Jahar Itu Suaranya Jahar Diwajibkan Juga Untuk Wanita Untuk Wanita Maka Dijaharkan Sebatas Yang Didengar Oleh Dirinya Atau Didengar Oleh Jamaah Tanpa Berteriak Seperti Laki-laki Penjelasannya Sudah Berlalu Di Jilid Dua Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Keimaman Wanita Demikian Subhanallahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Cuk Nanika Hanag Dengar Dengar Se boyfriend Dengar 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 selamat menikmati